Ini bakal ngelepas Athena-nya Atau mungkin Athena-nya masih mau dikeluarin juga Gue gak tau Tapi gak ada Athena yang di-band Sejauh ini sama tim Loops Tachiao, Maishiranu, Zhang Fei Juga masuk ke list band Mereka ngelepas Dolia Buat 4 pick-nya Augran juga sebenernya ada Tapi Augran-nya di-band Dan Athena-nya dilepas semungkin buat Boom Buat di first pick Athena Gak terlalu oke gitu Kalau misalkan mereka mau ngambil Dolia juga Sebelum fase band Oke, buat tim Boom Karena udah 2 band Udah Augran, udah Tachiao Maishiranu sama Zhang Fei Sebelum fase band aja mungkin Jadi anggapannya ini pertama gak harus Athena Karena gak mungkin dia panggil lo Seharusnya yang lain dulu Yang direbutin dulu Fase band sebelum fase band Mereka bisa nge-pick Jadi ladies'en dulu nih Ladies'en duluan yang bakal diamankan Sama Boom Esports Lo seharusnya gak mungkin nge-block pick sih Jadi Boom masih punya kesempatan Nge-pick Athena tuh di second pick ya Second pick-nya Kalau mau Ya, bisa sih Tapi ladies'en Buat first pick Arli dilepas Kita udah pernah ngeliat ya Dari tim Loops Itu main Arli itu gimana? Dolia Arli Dua pick yang kuat Menurut gua Jadi Seri ya Yang main Arli itu siapa ya Di tim Loops ya Apa Mitty ya Seri-seri Seri-seri Itu main Mitty tuh main Rom ya Iya, setau gue Mitty Rom Eh, ABS Rom ya Eh, gue lupa ABS Jungle ABS itu Jungle Biasi Jungle ya Mitty, Rom, Seri ya Gue inget Arli Main Arli banget Dan P Athena masih masuk Jadi emang Athena di sini Masih Masih perayu ini yang apa Dan di first pick itu karena Nggak mungkin dipakai lawan aja Sebelum passer bad Pas di pick Di face sama Athena langsung Quat build-nya Align jadi pilihan buat Loops-nya Karena emang kombinasi sama Dolia aja Jadi ya Dan align Buat sama Dolia betul Dan ini udah ngambil pingin juga Buat Assassin dan Athena Siger dari Boom Support Ini best of one bro Kalau misalkan lo lepas Athena Dan Boom bisa mainin Athena-nya Ini bahaya buat Loops Tapi kayak Loops pede banget Kayak Apaan sih Athena-nya Kayaknya mau Vivo Catstarnya aja deh Kemarin deh Yang bisa ngelawan Athena-nya deh Apa sekuat itu Jadi Loops kayak pengen nyobain Kayaknya Buat ngelawan Athena-nya Boom Nyobainnya best of one ya Menarik nih Tapi nggak masalah ada band Karena Biron duluan Mungkin mereka mau ngambil main Ada band karena Lanling Menarik nih Boop kebuangnya Lanling Dan satu band terakhir Dua Loops aja Jadi tinggal ke band MM Sama Flash Gapet mau Belum ada di Lumi Sports ya Dan Lanling ternyata juga di band Sama Tung Lanling padahal Kayak Loops Kayak mungkin nggak main Lanling ABH tuh masih ada Jing Masih ada Luna juga Dia bisa mainin Kalau misalkan mau Cuman kalau misalkan Luna Kayaknya terlalu berbahaya deh Karena Athena feedernya Gue akan nyebelin banget Buat gangguin jungle-nya Jadi biru bisa-bisa nggak dapet sih ABH Mungkin Jing sih Yang punya rotasinya itu Pencang gitu mobilitasnya Jadi Kalau dia ngambil Luna Itu bahaya Birunya bisa dicolongin Tapi kalau Jing Itu masih Masih oke banget Bahkan Yuhuan juga masih open banget Kalau misalkan mereka pengen main Dua Yuhuan Dua Yuhuan kayak tadi bisa Cuman tadi tuh memang Gak work Karena lawannya mungkin KPL ya Jadi pake Snaf Falcon Mainnya di band Dia gak mau Masih main Gue karena mereka udah ngebuang Sini counternya Mereka udah nge-pick align juga Habis ini class lane-nya aja Jadi Lups Tinggal pilihan terakhir Disini Lups Mesti ngampil Pagi Sama Jing tuh Makin Yang terakhir gak apa Karena gak mungkin di-block pick Di jungle land group Jungle Neza Oh Oh Oke Jampi of tank Mereka udah dapet early Soalnya buat damage-nya Mungkin last tricknya bisa di-frost Karena frost gak tiga Frost sama dulu juga oke banget Frost juga bisa Bersambung-bersambung Lumayan team fight Awalnya bakal Bersambung Bersambung Lupsi terakhir ada Smoosh Dan juga Fang Lagi-lagi ya Marsman yang bisa Bersambung Dari Green Tower ya Terlepas Itu masih ada Lili-lisar yang lepas Cuman kayaknya Fang Biar lebih mandiri juga Dia bisa Wheel away Go to Lumpur Dan Fit lane terakhir Di team Lups Kemungkinan besar Frost sih Atau mungkin ya Mage yang bener-bener nge-burst banget Kayak modelan Gunmu Ya Atau mungkin Hino Buat Nahatling Gatau deh Ini Masih ada beberapa pilihan ya Cuman kalo Mereka sibuk semua ke Athena Pesat Athena Ngeganggu banget ya Fangnya Mengerikan banget Hilang semua Towernya Jadi Mereka gak boleh terlalu sibuk ke Athena Mereka dia pake jungle-nya Jungle-nya Ini lumayan tanky Gatau gak keluparan Terakhir tinggal Ini aja Mage-in Hino Gunmu Angela Masih ada Frost juga dipen Hino ya Hino Hino In loops Arly Arly-nya Seri kita udah liat lah Dia jago pake Arly-nya Cuman Boom Pas pake Athena Bener-bener lead banget Pas ngelawan Vico Kate Star Kuat aja Nge Tanpa buff pun Misalnya kerebut Kuat-kuat aja Walaupun gak pengen Leput sih pasnya Let's go Kita bukan masuk aja ke game pertama Dan emang best of one series Bumi Sports Versus loops Dari Brazil Dan ini alain skin EWC ya Temen-temen Siapa yang dapet Gue dapet diamond Temen-temen ya Even blade alain ini Bakal ada di tanggal 2 Berarti besok Oh 710 token doang Nih banyak banget yang nanya Harganya berapa token Harganya 710 token Temen-temen Di bawah 1000 Udah feeling gue banget Ultinya keren banget Karena gue udah nge-gacha di box Cuma dapet Diamond 20 Itu Gue gak main allied aja Gue pengen Waduh gue gak main crescent sama sekali Ini masih ada impressive Yang bakal Waduh ini Atena nya Atena jungle By the way Gak juga sih Atena robsal Atena feeder Timbum nya Tapi sekarang resource malah dimenangin Sama timbum Karena 2 buff diambil Dan 2 buff dari agzix juga aman-aman aja Riara crimson sama azur golem nya Jadinya agak rugi sebenernya buat tim loop Sama lagi mereka mainnya tuh kayak Neza jungle Yang sekarang akhirnya gak level 4 Impresif udah ngeliatin Pergerakan dari abh Yang bakal coba dimajuin lagi Jadi itu tombak dan kayaknya cuma buat ngasih peringatan aja gitu Tapi yang seserah Feng sih Gue liat itu tuh Jadi yang lainnya masih oke Atena nya dapet buff Tapi Feng nya yang seserah banget tuh lawan 2 Soalnya Dolia nya masih stay di bawah Ngebantuin Arly Feng nya gak terlalu ini Kalah gold nya kalah gold di Feng nih Anggapannya perbedaannya Dibandingkan Arly ya Arly nya tuh kayak banget Jadi Farm lane nya beda Dan timresif nya masih lagi-lagi ngelakuin hal yang sama Ke arah belakang Coba ganggu-ganggu aja ke arah buff nya Ini buff nya lagi gak ada Minion wave nya juga lagi jauh Monster jungle nya lagi gak ada semua Ini gak bisa ganggu sama sekali Dan kayaknya juga bakal udah ada satu set up Motion of Tears Dan lagi-lagi impresifnya bakal gerak Ke arah Azure Golem Milik tim Loops kali ini Gak digangguin sama sekali loh Atena nya kayak Dicuekin banget sama tim Loops kali ini Dan dia udah dapetin blue harusnya Disana Oh belum Baru belum spawn Soalnya 12 detik lagi Dari Atena nya tadi mungkin mau coba ngetrack di arah brush Dan kali ini Crimson Golem bakal diamanin Tapi impresif udah mulai maju kali ini Rasul di smite Impresif cukup telat Bakal ada sebuah kembur juga Kayaknya dia cuek banget buat digebukin sama ABH Bakal coba di knockback lagi Impresif bakal coba untuk mainin petanya Dimana kali ini udah hilang setengah darah Dia emang tujuannya ini untuk mati gitu ya Impresif ini buat ngasih informasi Itu jungle dari mana sedangkan di bawah Ternyata dari Boobre Gana berhasil nge-take down Sorok Sere Dari Arly Begitu saja Dan protasi Nezanya udah kekunci Udah ada reporter Reporter yang terbang tuh Valkyrie tuh ya Ada yang nge-flog ya Ada yang nge-flog Lu gak tenang nih hidupnya di game begini Tadinya awalnya oke Gara-gara Arly menang Sekarang Arly mati Jadi gak lagi oke Untuk menggagakannya Dan smite langsung Masih dapet sih ABS-nya Jadi masih dapet biru Dan merah Dan Athena yang bakal butuh kelari Ini juga lagi Athena Bakal mati sekali lagi Karena mungkin ini emang Viburnya aja Athena ya Tapi gak masalah sama sekali Untuk Tadi ngegaguin banget Keratnya juga dari tadi Ini udah jalan-jalan Untung liatin Eh mau ngapain kamu Mau nge-trap ya Ada yang nge-flog Dikasih liat sama Athena nya Dikasih liat aja nih replaynya Masih dikasih liat Padahal emang tujuannya Impresif Buat mati Dan kalau misalkan dia udah mati berkali-kali Itu bener-bener kayak gak ngasih gold juga sih Buat tim lo Jadinya Kecuali Nanti Athena itu Dia kan ini ya Kayak mati terus-terusan streak kan Kalau misalkan dia nge-kill Nah itu bakal hilang tuh dia tuh Jadi bakal ngasih gold Kalau misalkan nge-kill Athena lagi Jadi Impinya nih Athena Jangan sampe dia nge-kill aja Kalau misalkan dia tiba-tiba dapet kill Balah jadi gak bagus strateginya Balah jadi duit soalnya Dan ini Nezai bakal dikejar kali ini Udah ditabrak dengan kapal ABH Yang gak bertahan lama kali ini Harus tumbang disana dengan Migi juga Ada Ajizix Yang bakal coba untuk zoning out lagi pemain satu ini Masih ada meteor kill juga ada Crimson Golem Yang bakal diambil Tentunya Impressive Dia punya smite Masih ada 4000 HP Dan harus tumbang di tangan Tempest Kematian 3 dari sunclogernya Sebenernya matinya gak apa-apa sih Cuman dia pengennya mati setelah nge-smite Kalau bisa ya Cuman gak dapet Jadi Merahnya masih diamankan Pemain-pemain dari Luxe Jadi matinya kecepatan lagi Dia pengen banget itu Harusnya nge-smite Smite dulu Dapet generasinya dulu Baru Pada akhirnya tetap ke-ampil sih Kalau dia matinya ke-kill Harusnya buffnya tetap ke-ampil Cuman paling gak Goldnya lumayan Dan disini Impressive masih cari gerakan lagi Coba ke arah birunya langsung Ada Neza Masa dari ABH Cuman aduin smite-nya aja Masalahnya Kalau kayak gini pun Udah diganggu banget Diganggu banget Sepeng bakal dapetin EBSnya gak dapet dong Smite-nya dipenahin sama Impressive Dan EBSnya udah hasil kabur Karena belakang juga Ngeganggu banget EBSnya bakal kebuang banyak Kalau dia lama Nge-killin Impressive Maju tuh ngedes-gedes lagi Wah dibidjar sama Neza Impressivenya masih bisa mati harusnya Tapi udah ke-ampil sih Bang-bangnya Dan udah diganggu lama EBSnya Sekarang atasnya bakal di-amankan Langsung ada P Rotasi keluar Karena alainnya Tapi AG6-nya lumayan low Kabudaten Sunset keluar AG6-nya satu hit lagi Gak mati P-nya Masih bisa bertahan Dan masih di depan tower Cuman AG6-nya mati Cuman threat Disini Dengan kematian Tempest juga Yang diambil sama tower tadi Gak worth it sih Dan shutdown alainnya Dan ini Atene Bener-bener nyebelin banget Dia gangguin ABH-nya Buat nge-jungle Apalagi nih jungle-nya juga Pake Neza Yang gak bisa cepet Buat kayak lu Mungkin kayak Packaging atau siapa gitu Lu bisa skill yang damage sakit Terus nge-spike Sedangkan lalu Atene yang punya Unstoppable Spear Yang bisa buat keluar masuk Ini udah mati Empat kali Buat Atene-nya Dia bakal gerak juga Ke arah Crimson Golem Sedangkan tower di bagian bawah Udah berhasil diambil Sere terlebih dahulu Atene ngasih info ABH ada di atas Ya ini Neza sih Dia bisa terbang Bisa skyfall Buat nge-regroup Sama temen-temennya Cuman dari Crimson Golem Bakal digangguin lagi Sama Impresive sekali lagi Aduh smite lagi Bila dia masih mau nge-spite Aduh smite lagi disini Dan masih didapatkan oleh Impresive Impresive akan cabut Masih punya imobo belaikis Dimana Impresive Bakal melarikan diri sejauh mungkin Dan lagi-lagi akan menjadi sang vlogger Sebenernya Buff-nya balik lagi sih Kayak biar Cuman kan waktu ya Waktu yang diambil Sama Atene-nya Ini gak bisa dibalikin sama lu Walaupun emang mendingan Dibandingkan dia pake assassin sih Neza masih bisa join-join lah Cuman tetep aja Last hit-nya gak dapet Last hit-nya gak dapet tuh lumayan Resource gold-nya Resource experience-nya juga Masih beri buff Gak keampil Jadi lumayan rugi juga sih Masih berdapat buff-nya pada akhirnya Ini kesempatan buat P-nya Nge-press di bagian atas juga Mereka udah unggul Bumi spot Dengan gold-nya yang gak terlalu jauh Tapi masih unggul-unggul aja Dan tawar ke bawah Dari ancurin sama Fang Dan posisi dari Ajisix Masih bakal lari Arja ke arah belakang Gak mati dia Atene-nya ganggu banget Dia masih mau lakukan Cara yang serta lagi Kali ini ke bawah biru ini Bawahnya Tapi ya digas langsung Posiisi dari Tempest-nya sendirian Migi Miginya gak bisa mundur Kan? Migi sendirian Sunco gak bisa kabur Sama sekali Sunco-nya Udah masalah kayaknya Bakal lari ke belakang aja Dan bakal mati ke tangan Tempest Satu kill Tambahan buat Loops Finally Oke dan kayaknya Dari Impressive juga Bang coba untuk mundur sejenak Dan ini network gold-nya masih sama Sejauh ini Cuman ya gangguan dari Si Impressive ini Yang lagi-lagi sangat menyebalkan Untuk tim Loops hadapi Impressive bakal coba untuk cabut Kill-nya juga Lo cuma Dapetin kill pun gold-nya gak banyak Gitu ngekill Impressive XP-nya juga kecil Karena dia udah Bisa dibilang death streak Bakal dikejar-kejar sama Sere Malah cuma buang-buang waktu doang Kali ini Impressive memang tujuan untuk Death Atau nge-feed kali ini Jadi Sunflogger lagi ke arah atas Udah ada kapal yang bakal diajar Langsung dihantam begitu saja Karena sorong Dolly Amity-nya Mungkin gak bertahan lagi Karena masih ada sedu buah Autumn Storm yang dibuka Dan Skyfall Surah-surah ABH Yang bagus banget membuat Surah Ajizix Dan juga Migi Harus tumbang nampaknya di tangan ABH killing sendiri Dapatkan tower Bagian luar pun Berhasil dikantongi oleh Team Loops kali ini Loh Enternya harus kabur sih Jangan nge-feed disini Nge-feed itu gak masalah Kalau lo ngejauhin dari Minion Wave-nya Ini kalau speed sih Gak ngebuang sama sekali Tadi itu dia nge- Mati itu di depan Minion Wave Jadi kayak Next-nya itu gak kebuang Gerakannya Dan lagi-lagi Adu Smite Impressive selalu menang Adu Smite-nya Gila Dari tadi ya Dia menangin Adu Smite Di jungle lawan Di jungle sendiri Jadi dia bagus banget Dari permainan Smite-nya Kayaknya dia masih bisa kabur juga Mungkin ngambilkan birunya Neza juga bisa Ngambilin semua resource-nya lagi Tapi boom udah mulai kalah Kekalahan fight di atas itu Lumayan mahal Tertiga orang mati tadi Impressive lagi ganggu lagi Dapat lagi gak nih? Adu dapet lagi dia Dapet gak sih? Tapi EBS punya biru juga Harusnya gak dapet Tapi Presence juga punya biru Dari mana ini birunya? Birunya tadi punya dia? Oh birunya dari sendiri Sama-sama punya blue Iya Aduh Smite Tapi sama-sama gak punya Kayaknya tadi Si ABH Juga lagi cooldown Smite-nya Dia gerak Coba untuk kasih informasi Marksman dari tim Lopes ini Ada dimana Lewat belakang dia berputar Ngasih info ke Fang Dan juga Lady Zen Toshi Dan juga Dragan harus reposition Ke arah tower Sedangkan dari Neiza ABH Udah menuju Karah Crimson Golem Ini harusnya dari Pacey Gak bakal menang ya Cuman kapal dari Set sail-nya Udah di set up Bakal nabrak ke arah Seri kali ini Masih bisa di dodge kah? Kena kok Knock up Impresifnya tumbang Masih ada Ocean of Tears Dan juga destructive village Cuman di open Cuman ke setup aja Sampai sedangkan Skyfall juga masuk ke bagian Bakeline Coba untuk dia cak-cak lagi Pemain dari Bumi Sport kali ini Nampaknya Athena Feeder mereka Nggak works Dengan baik Karena Lopes Bakal menghantam balik Pemain dari Bumi kali ini Dead at Sunset Langsung ke bagian Seorang AGZ Meteor Kill Moon Flash Flash Juga udah keluar Dekasasnya kedua Juga langsung dilakukan Rally Dekas Tumasnya setiap Yang udah di reset Dari seorang Dolya Dan tower lagi Yang akan didapatkan oleh Tim Lopes Kayaknya sih Athena Feedernya Nggak works Gak works lah ini Beda Neza juga ya Neza juga yang digangguin Bukan Assassin Yang nggak dependen banget Sama buff Keambil berkali-kali pun Yaudah Dan satu lagi Tadi gara-gara Athena Nggak joy Mereka nggak teronggain Dela Athena Mereka tuh fokusnya Bantuin Rally dari tadi Jadi Fang-nya itu duluan satu Waktu Rally Jadi mereka pasrahin Jungle-nya miskin Nggak masalah Yang penting Jungle-nya Tidak perlu butuh resource Yang penting Rally-nya Kayak ini Yang menjadi problem nih Dan tadi Pohusinya udah nggak enak banget Di sini Dekasatnya bagus banget Dua kali lagi ya Dengan Dolia Combo Satunya dipakai buat reset aja Reset positioning-nya Dan mukul mundur Toshi Ke arah belakang Rugi banget nih Permen dari Bumisport-nya Ya udah liatnya Networks block-nya Sekarang udah diunggulin Sama Lups lagi Dan coba untuk diganggu Lagi-lagi menang sih Impresif buat dapetin Satu buah Azure Golem-nya Di sini Ada Tyron yang bakal di start Ale Lups Bener kata anonim sih Ini Neza tank Yang mungkin Nggak butuh banget resource Yang penting damage Di arah Rally-nya Dan Athena-nya jadi kayak Tepatnya lu Satu lima lawat Tepat pada nantinya Karena Athena-nya Bener-bener gak gudah banget Dan Overlord-nya bakal di start Udah dibukain lagi Bakal di zoning atau Tempest Dan juga Kang kali ini Skyfall Langsung menuju kerasang Aji Ziggs Dimana P.I-nya bakal dihajar Dead at Sunset juga udah dikeluarkan Di Meteor Kill Kenongkap Aji Ziggs pun Gak bisa berbuat banyak lagi Sedangkan Suci-nya udah bergerak Arah Midlane Buat motong Jalur Minion Dan dari impresifnya Mengambil potensi lain Buat nge-split Neza-nya juga udah Bakal coba untuk mundur Yang lebih dahulu Dan kali ini Kita lihat dari arah Crimson Golem-nya Bakal diamanin sama ABH Tapi Tower Tower High Ground bawah Kayak ancur Nino Ya lama-lama ancur juga tuh Impresif Impresif dapetin Tower High Ground Athena Split Push Beda lagi nih konsepnya Antanya bakal coba tungguin dulu Tapi dia udah pasal mati Karena dia emang gak masalah buat mati Beda kill juga Karena yang tadi gak enak tuh Mereka Offroad-nya gak dapet Kalah perang di Offroad Gak keusir semua Jadi mereka tetap rugi aja sih Dari Bungi Sport-nya Tapi High Ground lumayan Kalo Offroad bakal dimulai juga Impresifnya bakal ngintipin Kalo ngadu Smash sih Bungi 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 Sang Athena Feeder Dan Mid Lane-nya terbuka Pemain dari Loops Nampaknya ingin mendapatkan High Ground Karena Heino-nya juga bakal ngalangin Athena 20 detik Dan paling cepet 14 detik Harusnya ini cuma bisa dapetin High Ground doang Gak bakal bisa di-end Tapi setidaknya mereka bisa dapetin pressure Di bagian Mid Lane-nya Atau mungkin enggak Karena 6 detik lagi nih Ladies and Bakal Spawn Untungnya seri masih ada disana Tower High Ground bisa diambil Atau tim Loops bisa di-secure Cuma mereka harus balik lagi Impresif Coba untuk lahir lagi Dengan Unstoppable Spear-nya Cuma ada Overlords yang kebuka Buat tim Loops kali ini Ya kaya ini gak ada Primal Bone Harusnya pasti dapet ya Oh si Impresif lagi-lagi nge-spit-spit doang Impresifnya mati ke tangan Heino Karena Alain Sorry Di bawah Itu Heino Alain-nya ngejari Impresif aja Jadi Ganggu-ganggu aja Tower Meat-nya masih belum hancur banget Jadi Impresifnya masih nyari posisi Susah banget ini Empat nih Ditinggalkan Impresif sendirian Tapi gak punya Gak punya power 5 lawan 5 aja deh Memang mau-ngauan Misah-misah Dan tadi Maksa kontes Primal Bone Eh maksa kontes Overlord juga Agak sedikit fatal ya tuh Mereka udah gak punya power perang soalnya Udah 4 lawan 5 Hero-nya bukan hero perang juga P Tip-tip yang juga sama kayak ini Sebelah juga P Di awal Susah banget nih Iya Karena P juga Assassin Yang harusnya nge-pick off Tapi pick off-nya juga gak dapet Karena susah Lo mau nge-pick off siapa gitu Kalau Alain Dia bisa data sunset Kalau Arly Dia bisa Ini Bisa pindah-pindah tempat Heino Dia bisa pindah rewind Niza bisa skyfall Jadinya Assassin Pick dari Ajizix ini Agak sedikit Kurang bagus juga Atau kurang baik Dari tim Boom Karena akhirnya damage-nya kurang juga Karena dragonya diincir mulu Sama si Neiza Pasti di skyfall Langsung dikejar Dilock target Dan impresif Yang kayak rasa-rasanya Jadi gak ada Setelah dia gaguh-gaguh di awal Cuman kayaknya pergerakan di bawah ini Bakal berbahaya Buat tim Lups Karena liat Fang Sama si Incil Harus balik juga Karena high ground udah mulai terbuka kali ini Bakal coba tuh diambil Naga lagi IBH-nya terlalu Over Dia terlalu offside Lebih tepatnya Di bagian mid lane juga udah gak ada high ground Top lane juga udah gak ada Harusnya Lups bisa main lebih sabar lagi Ini yang jadi masalah Mereka pake hero yang misa-misa Tapi magianya bukan magianya yang bisa nge-clear minion cepet ya Dizan oke lah Diminya sakit tapi gak bisa nge-clear cepet Mungkin beda lagi kalo yang lain Karena target mereka tuh bukan perangnya sih Target mereka tuh nge-dodge spike selagi impress Terganggu selagi play-nya juga nge-speed maybe Jadi kalo lu gak punya power buat nge-clear Susah banget pasti Bakal dianjurin semua atau update-nya Dan tyran yang bakal buka lebar Bakal digas langsung sama Lups-nya Sama bakal mulai di luar gak bakal di-contest juga harusnya Ini free parah Buat main-main Lups-nya Tank-nya masih di atas juga bakal ditemenin sama Sunce Tinggal join aja sih nanti Tapi Tapi ini berat Tau-sie berat banget Airboard-nya terlalu jauh Untuk belum ngajak perang head-on Secara ini Bener sih mereka itu Buat hit-innya itu yang gak Buat-buat ke-clear cepet Cuma dari Tau-sie-nya udah di Skyfall kali ini Harusnya tumbang juga wheel away Jangan buat untuk lari lagi Bakal lompatin Legendary untuk ADH Masih belum bisa untuk ke D Lawan balik oleh pemain dari bumi Sport Miki juga bakal cabut Minim wave di bagian bawah juga bakal di-clear dengan cukup mudah Karena ada 3 pemain dari Lups kali ini Ada 1 Azur Golem yang bakal di-clear Cuma gak jadi masalah juga Lo mau ngambilin buff gue Tapi dari Network Gold-nya udah beda 8 ribu gold Neza-nya Gak bisa di-kill lagi Gua rasa Bahkan ini Pei Buat bayuan sama Tempest juga Bakal langsung di-clear dengan Dead Up Sunset Moonlight Flash juga dibuka Tapi udah di-startive di-launch Sakit banget damage-nya Dia masih punya Blood Rage Makin dia pede banget Langsung di-backup juga udah EBS Langsung Cyfall Sekarabregen Legendary didapatkan kembali Dan Pei pun tumbang ada Minim wave Bagian midlane 3 kali impressive Dan juga Ajizix Harusnya bakal ditutup oleh tim Belum sekali terexpose Begitu saja Dan langsung dihabisi Di game kali ini Dan loops Memangkan Game Melawan Athena Leader milik Bumi Sport